Jenisnya ego, ada dua, ada ego efisien, ada ego apresiatif Ego efisien itu ego yang bunyi hari ini, sekarang, saat ini Ah, ngajinya membosankan, itu ego efisien Ah, bagus yang kemarin, itu ego efisien Ah, itu kira, ada jenis ego kedua, ego yang apresiatif Ego apresiatif itu biasanya dalam refleksi, dalam kontemplasi Jadi setelah ngalami ngaji ini, nanti pulang, terus dipikir-pikir Ternyata Iqbal itu kayak gitu ya, harusnya, ini ego yang apresiatif Kamu di luar ngalami apa, terus saat itu juga kamu menangkap, mengomentari, memahami Pemahaman saat itu, itu yang kerja namanya ego efisien Tapi nanti setelah pulang, kamu pikir-pikir, aku tadi kok gitu ya Masa sih aku bisa kayak gitu, padahal aku biasanya gak gitu loh Nah, itu namanya ego apresiatif Kok bisa ya, tadi aku ngomong gitu, jangan-jangan orangnya tersinggung Padahal tadi pas ngomong, kesadaranmu gak bunyi seperti itu Nah, itu bedanya antara ego efisien dan ego apresiatif Terus, ego itu selalu berada dalam tension, dalam tegangan Jadi jangan salah, egomu itu kamu sadar apa gak sadar, selalu bekerja Kenapa? Karena dia merespon dirimu sendiri, juga merespon lingkunganmu Merespon keinginan-keinginanmu, merespon hasrat-hasratmu Merespon pemahaman-pemahamanmu Dan juga merespon lingkungan sekelilingmu Merespon temenmu, merespon sahabatmu, merespon dosenmu Maka dia selalu berdialog dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya Dari situ mungkin nanti muncul wawasan baru muncul Pemahaman baru muncul Itu kerja ego sebenarnya Jadi jangan salah, dirimu itu sebenarnya rame sekali Kalau gak percaya ya, coba nanti sekali-sekali Apa yang bunyi di kepalamu itu ditulis Tentang apa aja wis Tadi pagi ketemu cewek cakep Cuma ngelirik aku aja enggak Terus ditulis semua pengalaman Ini akan kelihatan bahwa sebenarnya rame Dalam dirimu itu Gak pernah sepi Keinginan, hasrat Macem-macem Ngaji kayak gini mungkin separuh melihat slide Separuh mikir nanti habis ngaji mau kemana ya Nanti Belum terlalu malam sih Tapi kalau mampir di burjo Nanti kemalaman gak enak Terus nanti kemalam ada sepak bola lagi Wah ini gak boleh tidur ini Kalau tidur kebabelasan mesti Rame loh sebenarnya isi pikiranmu itu Disuruh tenang sebentar aja susah Kalau kamu ayo ya Perhatikan pikirannya masing-masing Kita diem tenangkan pikiran Lima detik aja ditenangin Gak bisa Mesti pikiranmu bunyi Alah ngapain gak disuruh tenang segala biasa aja Mesti selalu bunyi ya Pikiranmu selalu bunyi itu yang disebut selalu dalam tension Selalu dalam tegangan Gak pernah diem Kalau bahasa hermenetiknya selalu nafsir Gak pernah sekedar memahami Tentang apa saja Biasanya ngaji disana sekarang disini itu kan Kamu gak Yowis pindah sini enggak Tapi mesti komentar Mungkin yang bilang enak disana Ada yang bilang enak disini Selalu bunyi kepala Dan rame Sayangnya yang rame di kepala Itu Susah diunggapkan Sering-sering begitu Sehingga Kelemahannya ego Kalau di ikbal Umat Islam tidak ekspresif Tidak kreatif Yang rame disini itu tidak Relevansinya tidak selalu sama dengan Rame di luarnya Sehingga Umat Islam tidak eksis Itu kelemahannya Terus Ego dan kebebasan Jadi Kebebasan teman-teman sudah ngerti Berarti Isinya hidup ini cuma dua Sebenarnya katanya ikbal Dalam konteks kebebasan Kamu mempertahankan egomu Atau menghancurkan egomu Itu aja Mempertahankan ego itu Mempertahankan jati dirimu Dirimu apa adanya Kalau Menghancurkan ego itu Berarti kamu Melupakan otempisitasmu Melupakan hasratmu Melupakan ambisimu Melupakan keinginanmu Kamu tinggal ikut Lingkungan sekelilingmu Itu berarti kamu sedang Menghancurkan egomu sendiri Menghancurkan dirimu sendiri Kamu sedang lari Dari kebebasan Dan orang yang lari Dari kebebasan Kalau bahasanya ikbal Dia sebut dengan istilah Sawal Sawal Ya kalau sawal bulan Tapi ini sawal Bahasa persian Bahasa urdu Jadi Sawal itu berarti Menerima begitu saja Dan atau Meniru begitu saja Orang lain Bangsa lain Ide lain Budaya lain Tradisi lain Itu berarti sawal Hari ini kita banyak yang sawal Nah Untuk keluar dari sana Untuk mempertahankan ego Kamu harus membuang sawal Dan melakukan ish Ish itu cinta Jadi Kembangkanlah paradigma Paradigma cinta Dengan cinta Kamu bisa mempertahankan Egomu Kenapa sih Orang lari dari Kebebasannya Kenapa orang lari dari Pribadinya sendiri Meniru Pribadi orang lain Karena dia Kehilangan cinta Kehilangan respek Pada dirinya Kehilangan respek Pada orang lain Pokoknya Kehilangan rasa Sayang Rasa cinta Dan itu Bikin orang Kemudian cari Benchmark Di luar dirinya Jadi Silahkan Kamu analisis Dirimu sendiri Kamu sedang Menghancurkan Egomu Atau Mempertahankan ego Hanya satu Di antara dua Memperhatikan Autentisitasmu Ya Kayak kamu Masang foto Di facebook Terus Lugok komentarnya Jelek-jelek semua Terus kamu Ganti gaya Itu berarti Kamu sedang Menghancurkan egomu Tapi kalau Komentarnya Bagus-bagus Atau Ada yang bilang Lebih bagus Kamu Rambutnya Dipendekin Lebih bagus Kamu Kayaknya Dan kamu Manut Berarti Kamu sedang Berada Di dunia Shawal Kamu sedang Ikut Hanyut Oleh Orang lain Nah Kalau kamu Melakukan Is Memelihara Egomu Terus Pada puncaknya Kamu akan Ketemu Dengan konsep Insan Kamilnya Iqbal Jadi Insan Kamil Adalah Orang yang Mencapai Puncak Kediriannya Jadi Insan Kamil Adalah Seorang Mu'min Definisinya Iqbal Mu'min Sejati Yang Punya Kekuatan Punya Wawasan Berani Berbuat Dan Bijaksana Itu Cirinya Insan Kamil Spiritualitasnya Tinggi Tapi Juga Dunia Menguasai Iqbal Yang Diidolakan Contoh Paling Tegas Insan Kamil Itu Nabi 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 Hidupnya Didedikasikan 100% Untuk Allah Tapi Juga 100% Untuk Umatnya Nabi Mengalami Mi'raj Ke langit Tapi Nabi Kembali Lagi Ke bumi Kalau Para Sufi Kan Mi'raj Ke langit Dan Tidak Mau Kembali Ke bumi Ya kan Sufi-sufi Itu kan Puncak Akhir Perjalanannya Adalah Bersatu Dengan Tuhan Setelah Itu Selesai Beda Sama Nabi Kalau Nabi Dia Melakukan Mi'raj Tapi Kembali Lagi Ke bumi Mikir Umatnya Dia Exist Di Tengah Umatnya Dan Itulah Insan Yang Kamil Secara Religius Dia Mencapai Puncak Secara Individual Dia Mencapai Puncak Dan Secara Sosial Dia Mencapai Puncak Dia Tidak Berhenti Dengan Kepuasannya Bersatu Dengan Tuhan Kepuasannya Bertemu Tuhan Dia Tidak Berhenti Disitu Tapi Kembali Lagi Ke Dunia Kanada Yang Kisahnya Beda Kayak Nabi Idris Itu Dulu Ceritanya Dibawa Ke Surga Terus Diajak Kembali Tidak Mau Sama Malekat Jibril Loh Tidak Bisa Nabi Idris Sampai Belum Meninggal Tidak Nabi Idris Bikin Trik Sandalnya Ditinggal Di Surga Begitu Nyampe Bumi No Sandal Ketinggalan Ayo Diambil Balik Lagi Ke Surga Ceritanya Gitu Tidak Tau Beneran Sehingga Nabi Idris Balik Lagi Ke Surga Kalau Nabi Muhammad Tegas Padahal Nabi Muhammad Mikros Itu kan Ketika Nabi Sedang Mengalami Duka Cita Luar Biasa Ditinggal Tamannya Dan Istri Tercintanya Biasanya Orang Yang Stres Berduka Itu kan Kalau Ditawari Kenikmatan Yang Luar Biasa Udah lah Disini Aja Enggak Usah Pulang Kalau Pulang Sedih Lagi Tapi Nabi Balik Lagi Mikir Umat Dan Itulah Insan Kamil Setelah Kedirian Mencapai Puncaknya Kamu Enggak Menang Menangan Pengen Seneng Tapi Pengen Berbagi Kebahagiaan Dengan Yang Lain Itu Puncaknya Ego Kalau Dalam Teologinya Iqbal Ego Itu Berevolusi Sampai Insan Kamil Melalui Dua Tahap Yang Pertama Tahap Kepatuhan Setelah Kamu Patuh Kamu Akan Ketemu Makom Kedua Yaitu Self Control Kontrol Diri Setelah Kontrol Dirimu Penuh Dan Puncak Kamu Akan Ketemu Dengan Divine Fisic Gerensi Divine Fisic Gerensi Itu Manusia Yang Sudah Jadi Wakilnya Tuhan Di Muka Bumi Sudah Jadi Khalifah Karena Memang Ini Jailun Fil Arti Itu Khalifah Tidak Disuruh Jadi Tuhan Lagi Tapi Disuruh Jadi Khalifah Dan Itu Makom Tertinggi Kalau Kamu Sudah Bisa Merealisasikan Fungsimu Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Berarti Kamu Sudah Nyampe Di Level Insan Kamil Jadi Ada Proses Evolutif Dari Ego Iqbal Juga Menjelaskan Proses Evolutif Juga Agama Agama Itu Proses Evolusinya Ada Tiga Juga Ini Ego Keagamaan Berkembang Dari Iman Pemikiran Kemudian Pemuan Percaya Dulu Dipikir Terus Paham Itu Kehidupan Keagamaan Hari Ini Saya Tidak Tau Mungkin Kita Levelnya Masih Iman Kita Belum Pernah Mikir Tentang Agama Kita Dilakoni Percaya Bener Harusnya Naik Kelas Dipikirkan Karena Keyakinan Minus Pemikiran Itu Lebih Lemah Levelnya Dibandingkan Keyakinan Plus Pemahaman Maka Harus Naik Kelas Ke Pemikiran Tapi Mikirnya Jangan Ngawur Nikir Itu Harus Ada Ujungnya Ujungnya Apa Discovery Buktinya Discovery Adalah Imannya Yang Semakin Dalam Itu Ciri Paling Gampang Lupa Kok Saya Namunya Iman Yang Tidak Semakin Dalam Cari Terus Sampai Ketemu Yang Semakin Dalam Itu Maunya Iqbal Kalau Hari Ini Kita Agak Santai Beragama Kamu Anggap Kalau Sudah Sadat Sholat Zakat Puasa Percaya Selesai Padahal Gak Harus Dipikirkan Wau yang Jelas-jelas Dalam Kita Kira Akan Malas Ngapain Kamu Konot Tidak Tau Biasanya Konot Emang Konot Tidak 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 Ngapain Kamu Terawihnya Kok Sebelas Tidak Dua Tidak 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 Masih Tidak 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 Langkah-langkah kita gak pernah mikir Dan itu yang sering jadi Blunder kita Saya gak bayangkan misalnya Tiba-tiba kamu naik bis atau naik kereta Tiba-tiba dijajari non muslim Terus dia tanya Mas muslim ya mas Iya kenapa sih kok masih muslim Kok masih islam Jawabannya apa kira-kira Kan islam itu jahat Ada ngeboh Kok sampean masih islam itu pertimbangannya apa Kamu mau jawab apa Mesti kamu potang-panteng jawabannya Bukan karena gak ada jawabannya Tapi karena kita gak pernah mikir Selama ini Ya dulu kamu islamnya islam turunan Saya juga turunan Tapi di level hari ini harusnya sudah gak itu lagi Kita harus evolutif Beragamannya harus secara cerdas Itu maunya Iqbal Naik kelas Nah sekarang mulai hari ini Kita harus naik kelas Baik yang kuliah di UIN Maupun yang bukan UIN Jadi levelnya bukan lagi Percaya gak percaya Tapi berusaha mengejar Pemahaman Oke Cirinya orang yang Cuek terhadap egonya Itu ada dua Kalau menurut Iqbal Yang pertama adalah Yang pertama adalah Anti dunia Kan banyak orang yang Anti dunia Dunia hanya sementara Dunia ini gak abadi Dunia ini Itu orang biasanya Nanti akan menyingkirkan egonya Atau yang kedua Orang yang diperbudak oleh dunia Dua hal ini sebenarnya bertentangan Tapi dua-duanya adalah ciri orang yang kehilangan identitas jati dirinya Orang yang anti dunia Adalah orang yang Tidak peduli dengan dirinya Hanya mikir Apa yang ada di masa depan Para sufi misalnya Yang tadi dikritik Sufi-sufi yang pantai istik Kemudian orang yang Mendewakan dunia Maka dia juga tidak mungkin Jadi ego mutlak Jadi ego puncak Jadi eksis sebagai dirinya Karena dia diseter oleh dunia yang dia dewa-dewakan Koruptor berarti dia tidak eksis sebenarnya Dia tidak eksis jadi dirinya Karena dia diperbudak oleh dunianya Itu cermin Bahwa Ego kadang dan sering dicuekin sama orang Terus Ini gak perlu tak jelasin Kamu pasti ngerti Jadi orang yang mencapai puncak Ego jadi insan kamil Otomatis dia Adalah khalifah Dan dia berarti Sukses Melaksanakan Amanatnya Tuhan Karena Tuhan memang menciptakan kita Di muka bumi ini Sebagai khalifah Jadi tidak untuk Jadi apa-apa Selain untuk Menata dunia ini Agar lebih bagus Allah ngasih petunjuk Mengutus nabi itu Biar kita ingat lagi misi kita Karena kita sering lupa Misi kita hidup di dunia ini Terus Ya Dalam diri kita Ada Banyak sekali potensi Yang siap untuk Diwujudkan Kalau dalam teorinya Iqbal Ada teori aktus dan potensia Aktus itu aktualitasnya Potensia itu ya potensinya Kamu punya potensi luar biasa Sebagai manusia Hanya saja kita jarang mengelola potensi-potensi ini Sehingga aktualitasnya juga Tidak terlalu bagus Jangankan semuanya Kadang pikiran saja Kalau di teori-teori Psikologi itu Ternyata Manusia hidup itu Hanya memanfaatkan 10% Dari daya yang namanya Pemikiran Dari potensi berpikirnya 10% itu Kalau dipakai serius Juga sudah melahirkan Jenius-jenius besar Di muka bumi Apalagi kamu yang Tidak pernah dipakai Itu mungkin Pakainya 2% 3% Jadi otaknya Low bed terus Misot terus Tidak pernah penuh Tidak pernah full Dipakai Jadi otakmu lumayan Masih original Kalau dijual agak mahal Kita punya potensi banyak Itu belum potensi lain Naluri Nurani Imajinasi Intuisi Itu semua potensi-potensi Kalau kamu aktualkan Hidupmu jadi luar biasa Cuma kamu gak terlatih Dengan semua itu Itu belum potensi-potensi Yang lain loh Mentalmu itu kuat Luar biasa Cuma kamu gak terlatih Memanfaatkan Orang-orang zaman dulu Yang sakti-sakti itu kan Bisa Itu fisiknya aja Yang dikelola Tapi Jadi Manipulasi-manipulasi fisik Lewat latihan Lewat apa aja Dan melahirkan Yang luar biasa Orang-orang zaman dulu Kalau sekarang Jarang ada orang sakti Adanya cuma Di sinetron Di TV-TV Orang bisa Wok lari Bisa terbuang Bisa Itu Dulu tapi sekarang gak ada Kenapa Dulu orang bisa Dan potensi itu Sebenarnya kamu punya Cuma kamu Yoh Gak mengelola itu Sehingga dia Gak jadi aktual Jadi Aktualitas manusia Untuk eksis Jadi dirinya Itu sebenarnya Kamu sudah punya modal Jadi apapun yang kamu inginkan Kamu punya modal Allah sudah kasih itu Hanya saja Kita gak pernah Mengaktualkannya Karena hidup kita 90 persennya Gak serius Kamu selalu Jalan aja Kayak biasanya Kayak yang lain Orang-orang dulu itu Kalau berguru Bisa 20-30 tahun Itu berguru Kalau hari ini Kan kamu kuliah 4 tahun aja Pontang-panting Yang kuliahnya Lebih lama Kalau hari ini Adalah bukti Bahwa dia Lebih gak bisa Kan gitu Kalau zaman dulu Semakin lama Orang berguru Menunjukkan bahwa Dia semakin berkualitas Kalau hari ini Kan kebalikannya Semakin lama Kamu gak lulus Itu adalah Bukti bahwa Kamu semakin Gak mutu Karena kamu Gak lulus-lulus Kalau zaman dulu Orang luar biasa Jadi hari ini Sebenarnya ada Degradasi Malah kalau kamu Baca pelatuh Tentang masyarakat Yang namanya Atlantis itu Orang-orang Di sana Bisa memanfaatkan Daya mentalnya Untuk jadi Pembangkit Tenaga listrik Jadi bareng-bareng Daya mental itu Entah gimana Caranya ngelola Mungkin semacam Telepati Atau semacam-macam Dan dengan ini Orang bisa bikin Semacam pembangkit Listrik Yang menerangi Dunia Atlantis Zaman itu Makanya Kalau di Kadang-kadang Oh tiba-tiba Ada gambarnya Kayak Pesawat luar angkasa Kayak di goa-goa lama Mungkin ada memang Mereka menguasai Potensi-potensi Dan Kalau kamu baca Internet Bukti perang Yang namanya Mahabharata itu Itu hari ini Di tempat yang dulu Di identifikasi Sebagai Kurusetra Itu ditemukan Banyak sekali Sisa-sisa Semacam penggunaan Nuklir Dan lain-lain Jadi kan Kalau kamu baca Kitabnya Orang Hindu Bhagawat kita Itu kan banyak Apa Inisial-inisial Mungkin yang Dipakai memang Senjata Sebangsa nuklir Jadi Senjatanya Arjuna Dipakai Mana Sekali Mana Jutaan Orang Saat itu Juga Tewas Ya kalau Di TV Bayangkannya Panahnya Satu Terus Keluar Wana Banyak Ciri-Ciri Ya itulah TV Tapi yang bisa Pemunah Masal Secara Sekaligus Ya senjata-senjata Jenis nuklir Jenis kan gitu Dan Hasil penelian Batu-batuan Zaman itu Sisa perang Yang masih ada Ditemukan Fosil-fosilnya Yang mengandung Radiasi-radiasi Z-zat Semacam nuklir Mungkin orang dulu Sudah kenal Sehingga kan Kan ada teori Peradaban itu Siklus gitu Jadi Setelah Siklusnya puncak Terus ada Kerusuhan Ada kejatuhan Total Terus orang mulai Lagi dari nol Berpikirnya Kayak orang primitif Lagi mulai Pelan-pelan Nah itu Manusia punya Potensi Jangan salah Apalagi orang Jawa Apalagi orang Indonesia Nenek moyangmu Kan orang hebat Kenapa kok sekarang Jadi melempum Itu ya Potensimu jarang Dipakai Orang dulu Jaya ya Karena dia Memanfaatkan Potensinya Maka jangan minder Kamu harus Percaya diri Kemudian Ini yang menarik Dari Adam Jadi Adam Dalam Iqbal Itu Cara memahaminya Tidak persis Seperti Kita memahami Selama ini Yang pertama Kalau katanya Iqbal Adam itu Dalam Al-Quran Bukan kok Nama diri Nama satu orang Tapi Adam itu Nama jenis Jenis Yang namanya Manusia Jadi dia Mewakili Seluruh manusia Dan Adam Diturunkan Ke muka Bumi Itu bukan Dihukum Atau Turun Derajat Justru dia Naik Derajat Jadi ketika Dia sadar Dirinya Sebagai manusia Saat itulah Dia hidup Di muka Bumi Hidup Di surga Seperti Dibamarkan Di Quran Itu justru Hidup Yang Bukan Manusia Di sana Tidak Kayak Manusia Kok Segala Hasrat Bisa Dipenuhi Segala Keinginan Tiba-tiba Itu Kehidupan Yang sangat Tidak Manusiawi Surga Sama Neraka Itu Kehidupan Yang sangat Tidak Manusiawi Manusiawi Di dunia Ini Manusiawinya Mana Kamu Kapan Cari Pasangan Pasangannya Dateng Pengen Makan Dateng Gak Manusiawi Yang Manusiawi Kayak Gini Kamu Ketemu Bidadari Yang Cakep Yang Luar Biasa Kalau Analisinya Tidak Gitu Jadi Ya Kalau Bisa Besok Kamu Ya Tuhan Saya Minta Surga Yang Manusiawi Manusiawi Ajalah Cewek Cewek Manusia Biasa Makanannya Versi Masih Ada Sepak Bola Masih Ada Tidak Tau Besok Kalau Di Surga Ada Tidak Siaran Langsung Barcelona Melawan Lear Madrid Jangan Jangan Mainnya Tidak Di Surga Main Nyeraka Semua Karena Mereka Ada Disana Bareng Bareng Susah Jadi Kalau Mau Nonton Langsung Semak Bola Yusana Ke Neraka Dulu Gitu Terus Gak Seru Di Surga Itu Cuma Ada Hadat Alwi Ada Kiyai Kiyai Ada Rame Lagu Lagunya Bangsane Hadro Bangsane Selawatan Bangsane Itu Kalau Yang Kamu Pengen Lagu Lagu Bangsane Indonesian Idol Adanya Di Neraka Busur Rame Jadi Surga Itu Sepi Gak Ada Kalau Neraka Seru Pokoknya Disana Ya Kalau Pakai Logika Yang Digambarkan Itu Kayak Gitu Bayangkan Disana Orang Tua Orang Alim Alim Orang Baik Baik Jadi Sepi Surga Itu Nyanyi Gak Boleh Nyanyian Haram Adanya Deneraka Kalau Nyanyian Paling Disana Ada Lagu Lagu Rohani Bangsane Hadat Alwi MH Yang Seru Ada Deneraka El Klasico Paling Seru Itu Adam Jadi Nanti Kamu Baca Sendiri Tuhan Adam Kenapa Adam Diturunkan Di Surga Itu Iqbal Punya Teori Sendiri Khas Cara Dia Menganalisis Tentang Siapa Itu Adam Dalam Konteks Eksistensi Manusia Oke Terakhir Ada Beberapa Puisi Yang Sangat Terkenal Dari Iqbal Jadi Semua Pikiran Pikirannya Iqbal Tadi Itu Sebenarnya Disarikan Sebagian Besar Dari Puisinya Makanya Tidak Bilang Kejarlah Puisi Puisi Kalau Di Umuran Kamu Mungkin Masih Ngangkat Kalau Mau Nulis Nulis Puisi Kalau Di Umuran Saya Sudah Tidak Puitis Lagi Dulu Saya Pernah Nulis Buku Yang Isinya Banyak Puisinya Saya Pernah Nulis Tiga Buah Buku Malahan Yang Isinya Puisi Yang Pertama Judulnya Filsafat Cinta Yang Kedua Judulnya Risalah Patah Hati Dan Yang Ketiga Judulnya Sisi Gelap Cinta Itu Tahun 2001 2002 Dan 2004 Itu Isinya Bertaburan Puisi Dulu Tapi Sekarang Sudah Tidak Puitis Lagi Sudah Terlalu Banyak Cengengesan Jadi Tidak Romantis Kalau Dulu Jaman Seru Serunya Pacaran Nulis Buku Filsafat Cinta Oh Itu Ada Terus Putus Tapi Kan Daripada Putus Nangis Nangis Kan Eman Energi Kok Dibuat Nangis Nangis Jadilah Satu Buku Nulis Puisi Judulnya Risalah Patah Hati Kan Gitu Terus Nyari Pacar Lagi Kok Gak Dapet Lahirlah Buku Sisi Gelap Cinta Tuh Iyo Harus Gitu Tidak Apa Hidup Itu Harus Produktif Kayak Katanya Iqbal Dulu Waktu Kuliah Saya Di Kelas Itu Kalau Ada Dosen Ajar Tidak Tidak Tulis Yang Bagian Teorinya Kalau Yang Ada Di Buku Ngapain Tak Tulis Tapi Yang Tak Tulis Improvisasi Dosen Yang Unik Yang Dosen Dan Catatan Itu Nanti Lahir Jadi Sebuah Buku Yang Judulnya Aku Bertanya Maka Aku Ada Kamu Juga Bisa Ambil Strategi Yang Sama Harus Produktif Kreatif Kalau Hari Ini Sudah Agak Nyantai Coba Perhatikan Puisi Iqbal Itu Kan Khas Daripada Kamu Menjelaskan Slide Di Depan Sepanjang Itu Kamu Baca Puisi Pendek Ini Sudah Bisa Kepegang Apa Maunya Iqbal Misalnya